nah, ini aku ini challenge juga mas challenge-challenge ini jersi yang persis karena sepatu aku persis 11 x 11 pokoknya selamat menikmati mas, mas, mas kembul aku ini yang ada sepatu uap itu kok Orpheus 8 woy, 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 woy mending ini mas produk ini mas, produk ini nah, ini aku ini challenge juga mas challenge-challenge ini jersi yang persis karena sepatu aku persis 11 x 11 pokoknya oke, saya cek saya oke, siap, siap woy, mending ini anjar ya anjar mas wih, merah putih itu Indonesia spesial 77 oh, kok saya ini tulisannya spesial 77 woy, siap, oke pasan akan, ntar bisa ini siap, siap, ditunggu mas mau sekalian aku tidak lupa prosesnya kalian siap, monggo silahkan musik 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 oke, Tom, disini setelah mas gembul berhasil menganalisa dari desain sepatu orthus 8 disini mas gembul sudah menyiapkan mokap dan corak-corak yang dibutuhkan untuk mendesain jersi yang saya kasih challenge ke mas gembul oke, langsung saja disini mas gembul bakal mewarnai corak-corak dari desain yang akan dibuat musik musik oke, Tom, jadi paket di jersi kali ini akan menggunakan paket premium maka semuanya bakalan diwarnai dengan sangat teliti karena disini jersinya bakalan sangat spesial nanti ya, Tom keren banget pokoknya tunggu aja sampai akhir proses video ini musik 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 disini namanya sudah digroup dan akan dimasukkan ke mockup nah kita lihat jebret diwarnai warna merah sebagai warna dasar karena disini juga akan mengikuti warna sepatu yang sudah saya kasih ke mas gembul untuk challenge kali ini, Tom musik dan ini dia akan dimasukkan ke mockup dan jebret nah bagus sekali Tom ini sangat luar biasa masih di otak atik dan dimasukkan ke power clip musik 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 nah disini mas gembul memasukkan logo dari TM Sportswear dan dikasih kontor tentunya musik 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 kemudian logo dari Ortus A disini dan untuk desain belakangnya sama seperti yang desain depan cuma nanti akan dikasih nomor sama nama disini nomornya 10 tapi nanti insya Allah ketika diproduksi namanya menjadi 77 sesuai dengan sepatu yang di challenge kami ke mas kumpul luar biasa sekali tol selamat menikmati ok 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 jadi seperti ini tampilan dari desain yang sudah di eksepsi oleh mas kembul. Habis ini langsung masuk ke tahap printing. Keren gak? Oke Tom, setelah proses desain selesai, disini akan masuk ke tahap printing. Seperti yang kita saksikan bersama-sama, jersey disini yang di print adalah bagian depan belakang tanpa lengan. Dan bisa kita lihat bahwa disini tinta masuk ke dalam kertas itu benar-benar hampir 100% sama dengan desain yang sudah dibuat oleh khas kembul. Setelah tahap printing selesai, masuk lagi ke tahap press. Nah, tahap press ini seperti yang saya jelaskan kemarin di review masing press. Nah, seperti itu reviewnya, silahkan dilihat lagi dan kalian bisa melihat video ini kembali dengan kualitas press yang sangat maksimal, Tom. Oke Tom, mari kita lihat proses pelotasannya. Ini bakalan sangat surprise banget, Tom. 3, 2, 1. Wah, ini sangat spesial banget, Tom. Sesuai dengan desain yang sudah dibentuk oleh, dirancang oleh mas bumbu yang di awal tadi. Luar biasa sekali, Tom. Pakai premium alat TM Sports, pokoknya, Tom. Oke Tom, setelah di press, langsung masuk ke bagian ranahnya Mas Fadli. Di sini akan dipotong-potong sesuai dengan desain yang sudah dibuat oleh mas kembul. Setelah dipotong, lanjut ke proses penjahitan. Proses penjahitan sangat spesial sekali dan sangat teliti yang dieksekusi langsung oleh bak-bak jahit yang cantik-cantik ini. Oke Tom, jadi di tahap penjahitan ini akan dimasukkan yang namanya Authentic Product Washing Tag dan juga Size. Bisa kita lihat, Tom. Bagian dari kerahnya ini sangat luar biasa sekali. Dijahit dengan sangat teliti dan pecah-pecah pola yang sangat luar biasa dieksekusi langsung oleh mbak-mbak penjahit yang cantik-cantik ini, Tom. Setelah proses penjahitan selesai, kini saatnya masuk ke tahap Sablon. Jadi di sini kita akan memasukkan logo TMSW dan juga Size yang ada di bagian belakang. Nah Tom, setelah proses Sablon selesai, kini saatnya masuk ke tahap QC atau Quality Control. Di sini akan dipotong-potong bagian-bagian jahit yang tadi mungkin kelebihan jadi dirapikan di Quality Control. Di dalam ini tentunya juga akan dipotong dengan sangat teliti dan sangat indah ketika dipandang oleh mata. Jadi tidak kelihatan penjahitan yang lebih ataupun yang over kayak gitu akan diminimalisir bahkan dihilangkan di proses ini Tom. Oke Tom, setelah proses QC ataupun Quality Control selesai, langsung-langsung ke tahap Steam ataupun kita membentuk yang namanya pola lipatan dari jersey yang kita buat kali ini ataupun jersey challenge kali ini. Mas, mas! Mas, mas! Ini boleh kecewati jersey ini, Wah! Mestimewa, Bro! Mestimewa, Bro! Tak bahaya, Kayo! Tak bahaya, Pak! Katakan aja, Mas Bull! Gawai ak-akak yang ingin kaya custom jersey ini loh tempatnya! Memikian transport! Terima kasih telah menonton!